Dan kita lihat teman-teman sekarang ini, di sekitar kita, di negeri kita sendiri, Islamofobia ini menjamur, luar biasa. Menjamur. Dan mereka kemudian memperlihatkan kebenciannya kepada Islam ini dengan berbagai cara. Ketika ada orang yang berusaha menampilkan nilai-nilai keislaman di hidupnya, apa yang mereka katakan? Kadurun. Ah, dasar Kadurun. Pulang sana ke Arab. Itu adalah di antara salah satu indikasi orang tersebut, ya, terpapar Islamofobia. Atau dia benci terhadap orang yang menjalankan syariat Islam. Setiap orang yang menjalankan syariat Islam dipermasalahkan. Seperti hukum rajam, itu dipermasalahkan. Pelanggaran hamlah, mengambil hak hidup orang lain, mengekang hak-hak orang lain, subhanallah. Ini adalah di antara indikasi Islamofobia. Maka, teman-teman sekalian, pelajari agama kita agar kita terhindar dari penyakit Islamofobia yang pada dasarnya memang disebarkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Kemudian ditanamkan di hati-hati kaum muslimin, sehingga dengan menerbaknya penyakit Islamofobia ini di tengah-tengah kaum muslimin yang menyebabkan kaum muslimin itu jauh dari agamanya. Sampai puncaknya dia bisa mengolong-olong agamanya sendiri atau dia murutan.